Israel tengah merencanakan pembangunan tembok besar di perbatasan dengan Suriah. Hal itu sebagai bagian dari strategi keamanan untuk mencegah potensi ancaman dari milisi-milisi yang mungkin mencoba memasuki wilayah mereka. Menurut laporan dari Channel 14 Israel, langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran tentang aktivitas milisi yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Media tersebut menyebutkan bahwa tembok ini dirancang untuk menjadi penghalang yang efektif. Yakni guna menghambat akses dari kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Dalam laporan tersebut, sumber-sumber yang terkait dengan tentara pendudukan Israel, IDF, mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam mengenai kemungkinan eskalasi konflik di dua front, yaitu Gaza dan Lebanon. Menurut informasi yang beredar, IDF merasa terancam oleh adanya potensi kedatangan sekitar 40 ribu milisi dari Suriah, Irak, dan Yemen menuju wilayah Golan yang diduduki. Terima kasih telah menonton!